Bangau Sakti Jilid 57. Sekujur badan Chohyong merasa dingin, namun sesaat kemudian, rasa dingin itu lenyap. Chohyong merasa girang, namun juga merasa cemas karena Kiyutok Sian Ong mengatakan akan mendesakkan hawa dingin itu ke dalam urat nadi di hatinya, benarkah racun hawa dingin itu akan bereaksi apabila ia berniat melakukan suatu kejahatan ia kurang peraya akan hal itu. Maka ia tertawa dingin sambil memandang Kiyutok Sian Ong. Kiyutok Sian Ong juga menatapnya, bahkan dapat menduga apa yang dipikirkan Chohyong. Saat ini, engkau pasti mengira aku menakutimu, ujar Kiyutok Sian Ong serius, tapi janganlah engkau coba dengan dirimu sendiri. Chohyong tersentak, sebab Kiyutok Sian Ong telah membaca pikirannya, memang tidak salah, apa yang dikatakan Kiyutok Sian Ong, sebagian besar cuma sekedar menakuti Chohyong. Yang benar adalah apabila Chohyong mencoba mendesak hawa dingin itu keluar dari urat nadi di hatinya, maka dirinya akan tersiksa oleh hawa dingin tersebut namun seandainya ia berhasil mendesak keluar hawa dingin itu, otomatis akan memperdalam lewekangnya, karena itu, Kiyutok Sian Ong mengatakan begitu, agar kelak dia tidak akan melakukan kejahatan lagi. M. Chohyong seru Lee Cheng Lon mendadak kini engkau sudah tidak kedinginan lagi, maka cepatlah bawa kami pergi menemui kakak Giyok Siaw. Itu, baiklah, Chohyong mengangguk kalian ikut aku akan tetapi, mendadak mendengung suara Kim Hoon. Toko Lam Kiyong Siu di tempat itu. Kalian semua, jangan bermimpi. Begitu mendengar suara Kim Hoon Toko, seketika juga darah Lee Cheng Lon seakan mendidik. Lam Kiyong Siu. Engkau di mana bentaknya sengit. Lam Kiyong Siu Nasyaw tiap juga membentak. Kematian Beekun Bu telah membuatnya mendendam sekali pada Kim Hoon Toko, aku bersumpah akan memusnahkan istana Pitsia Kiyong ini. Hihi Kim Hoon Toko tertawa terkekeh, kalau engkau mampu memusnahkan istana Pitsia Kiyong, berarti kalian semua akan terkubur di situ. Lam Kiyong Siu Seru Pek Yun Hui, formasi kabut kuning telah kami pecahkan, kini masih ada rintangan apa? Kenapa engkau tidak berani bertarung dengan kami? Cuma berani main kucing-kucingan saja? Hihi Kim Hoon Toko tertawa terkekeh lagi, kini kalian akan menghadapi rintangan formasi air, hati-hatilah kalian. Lam Kiyong Siu, kalau engkau berani, cepatlah muncul neseru nasyaw tiap. Lam Kiyong Siu. Mari kita bertarung satu lawan satu seru Pek Yun Hui Puah. Namun tidak terdengar suara Kim Hoon Toko lagi, suasana di tempat itu menjadi hening sejenak, Syao Tiap dan Pek Yun Hui saling memandang. Jangan hiraukan dia ujar nasyao tiap, mari kita menerjang keluar. Betul Pek Yun Hui manggut-manggut. Ketika mereka berdua baru mau melesat pergi, mendadak terdengar suara aneh di tempat jauh. Mereka terkejut lalu mendengarkan suara aneh itu dengan penuh perhatian suara aneh itu semakin dekat. Saat ini mereka baru tahu, ternyata itu adalah suara arus air. Makin lama makin terdengar jelas suara arus air itu, bahkan bagaikan suara air bah. Pek Yun Hui mengerutkan kening, ia tahu bahwa Kim Hun Toko telah menggerakkan jebakan air sedangkan di tempat ini sama sekali tidak ada jalan keluar tak lama mereka semua pasti terendam air. Celaka seru Kiu Tok Sian Ong, di antara kalian, siapa yang paling pandai berenang? Yang ditanya cuma saling memandang, sama sekali tidak menyahut di saat bersamaan, air mulai memasuki tempat itu. Dalam waktu sekejap, air itu sudah setinggi lutut. Hahaha Co Hiong tertawa aneh. Bagus. Bagus sekali. Kita semua akan mati bersama di sini. Kakak Bu Gumam Li Cheng Lon sambil tersenyum. Tak lama lagi aku akan menyusulmu. Suara Li Cheng Lon amat memilukan, sehingga membuat hati semua orang bertambah kacau. Namun Pek Yun Hui masih tampak agak tenang, ia mendongakan kepala, berselang sesaat ia pun berseru. Kita semua jangan gugup dan panik, dengarlah apa yang akan kukatakan. Haha Co Hiong tertawa, nona Pek, kita semua tidak bisa berenang sebentar lagi kita pasti mati tenggelam. Engkau masih mau mengatakan apa? Engkau mau apa tidak mendengarkan perkataan kakak Pek Bentak Nasyao tiap? Kita semua akan mati di air. Kenapa engkau masih membentak-bentak? Tanya Co Hiong sambil tertawa gelap. Saat ini air sudah setinggi bahu mereka. Segeralah Pek Yun Hui berseru. Diam. Cepat himpun lu ekang agar badari bisa mengapung di permukaan air. Aku mengerti maksud nona Pek Sahut Co Hiong, tapi apakah kita bisa keluar dari tempat ini? Bukankah engkau telah mengetahui semua jalan rahasia di sini? Nah, itu kesempatan kita untuk keluar dari tempat ini ujar Pek Yun Hui. Setelah keluar dari tempat ini, tentu kalian akan membunuhku, kan Co Hiong tertawa panjang. Co Hiong bentak Pek Yun Hui gusar kalau engkau tidak mau menunjukkan jalan, engkau pun pasti mati di sini. Kalaupun aku mati di sini juga merasa puas sahut Co Hiong sambil menunjuk ketiga gadis itu, karena ditemani gadis-gadis yang cantik jelita. Plak. Nasyao tiap langsung menamparnya, temparan itu membuat Co Hiong tenggelam ke dalam air, tapi cepat sekali ia sudah timbul kembali. Hati-hati anak Hiong seru So Peng Hai. Secepat kilat So Peng Hai menggerakkan toyanya di dalam air mengarah Co Hiong, apa yang dilakukan So Peng Hai sungguh mengherankan semua orang, begitu pula Co Hiong. Namun setelah So Peng Hai menggerakkan toyanya, tak lama tampak sosok bayangan yang cukup panjang berbalik di permukaan air sungguh mengejutkan ternyata ikan Hiu. Di saat itu pula tampak belasan ekor ikan Hiu berenang ke arah mereka sedangkan kini genangan air telah di atas kepala mereka, badan mereka bisa mengapung karena mengerahkan lewekang, namun kira bagaimana mereka melawan belasan ekor ikan Hiu itu. Sementara So Peng Hai mengangkat toyanya ke atas yang memukul ikan-ikan Hiu yang berenang ke arahnya, Co Hiong mengeluarkan gelang emasnya Li Cheng Lon bersiap-siap dengan pedangnya, Co Hiong Huy dan Nasyao tiap mengerahkan lewekang bersiap melancarkan pukulan sedangkan KJU Tok Sian Ong tertawa aneh sambil menggerakkan sepasang matanya ke arah ikan Hiu yang mendekatinya. Walau mereka berhasil membunuh belasan ekor ikan Hiu itu, namun muncul lagi ikan-ikan Hiu lain, yang jumlahnya malah mencapai puluhan ekor. Begitu menyaksikan ikan Hiu itu semakin banyak, dinginlah hati Co Hiong Huy. Bagaimana mungkin mereka dapat meloloskan diri dari tempat itu? Air pun semakin tinggi pula, karena itu Pek Yun Huy menghela nafas panjang. Kakak Pek tanya Nasyao tiap, kita tidak bisa meloloskan diri dari tempat ini? Pek Yun Huy cuma memandangnya, sama sekali tidak bersuara. Co Hiong malah tertawa, ia menatap Nasyao tiap seraya berkata, Sudah pasti tidak bisa meloloskan diri. Nasyao tiap terenung, terbayang pula dalam ingatannya yang menyangkut cinta dan dendam selama ini. Beberapa ekor ikan Hiu berenang ke arahnya namun ia tidak mengetahui karena dalam keadaan melamun. Adik Nasyao tiap seru Pek Yun Huy. Hati-hati. Nasyao tiap langsung melancarkan pukulan-pukulan ke arah ikan Hiu yang berenang ke arahnya. Kakak Peujar Nasyao tiap sambil tersenyum getir kita tidak dapat meloloskan diri, kenapa masih harus menghamburkan tenaga? Adik Nasyao tiap sahut Pek Yun Huy. Selagi masih bernafas, kita harus berjuang demi hidup. Di saat itu, semua orang telah putus asa. Akan tetapi, begitu mendengar ucapan Pek Yun Huy, bangkit semangat mereka. Jebakan yang paling lihai di dalam istana Pitsia Kiong adalah formasi air, sebab air tersebut bersumber pada air terjun yang ada di puncak gunung Taisan. Apabila bendungan air itu dibuka, maka air yang bersumber pada air terjun itu akan menerobos ke bawah istana Pitsia Kiong, sedangkan di bawah istana itu terdapat sebuah kolam besar, khusus untuk memelihara ratusan ekor ikan hiu. Kalau air kolam itu meluap, maka akan menerjang ke tempat-tempat tertentu berikut ikan-ikan hiu tersebut. Seandainya tidak menyangkut runtuh bangunnya istana Pitsia Kiong, bendungan itu pasti tidak akan dibuka. Berhubung menghadapi sekian banyak orang yang berkepandaian tinggi, Kim Hun Toko terpaksa membuka bendungan itu, agar air terjun yang ada di puncak gunung mengalir ke dalam kolam yang ada di bawah istana Pitsia Kiong, lalu menerobos ke tempat itu berikut ikan-ikan hiu tersebut. Bab ke-48 muncul Kun Lun Sem Chu dan ketua partai lainnya. Yang paling lama dikurung di dalam penjara istana Pitsia Kiong adalah Kuang Ti dan Gin Tai Su Seng Kim Eng Hao, sedangkan Giyok Siao Sian Chu dan B.E. Kun Bu menyusul belakangan. Kemarin B.E. Kun Bu dibawa pergi oleh beberapa gadis berbaju hijau, hingga saat ini masih belum kembali. Ketika air menerobos ke dalam penjara itu, mereka bertiga sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga Kuang Ti Tai Su terus-menerus mencaci maki tidak karuhan. Dasar perempuan sialan Kim Hun Toko itu. Kalau dapat ku tangkap, wajahnya akan ku permak jadi nenek-nenek. Tai Su Tegur Giyok Siao Sian Chu. Engkau seorang huo siu, kenapa mulutmu begitu kotor? Mu'iutku memang kotor, tapi hatiku tidak sekotor. Perempuan sialan itu sahut Kuang Ti Tai Su. Hek Tome terdengus Giyok Siao Sian Chu. Dasar takut mati Hei Bentak Kuang Ti Tai Su, perempuan perawan tua. Apakah engkau tidak takut mat? Kepala gundul Giyok Siao Sian Chu tampak gusar sekali, namun kemudian menghela nafas panjang sambil menempelkan suling di bibirnya, tak lama terdengarlah halunan suara suling yang memilukan, dan mendadak Gintai Su Seng tertawa panjang. Sunggun pandai kakak meniup suing ujarnya. Apa urusannya dengan mesahut Giyok Siao Sian Chu melotot? Setelah dipenjara beberapa hari, luka Gintai Su Seng telah sembuh, namun kini justru terendam air. Begitu pula Giyok Siao Sian Chu dan Kuang Ti Tai Su. Kakak Ginti Su Seng tersenyum, bagaimana kalau kita bersama meniup sebuah lagu? Baik Giyok Siao Sian Chu mengangguk sambil tertawa sedih. Haha. Hidup tak bertemu, mati berpisah. Kakak, Ginti Su Seng menatapnya dalam-dalam. Apakah Hengka sedang rindu pada saudara Beg E? Apa gunanya aku rindu padanya sahut Giyok Siao Sian Chu sambil tertawa sedih lagi? Gintai Su Seng menarik nefas, lalu meniup Su, ingnya, berselang beberapa saat kemudian, ia berhenti meniup dan berkata, Tadi pelayan-pelayan mengantar makanan kemari. Ketika pergi mereka berbisik-bisik. Tanda petik. Mereka berbisik apa? Tanya Giyok Siao Sian Chu. Kalau aku tidak salah dengar, mereka bilang dua wanita. Gunung Kuat Chong San telah kemari, maka Kim Hun Toko membuka jebakan air, itu pasti untuk menghadapi mereka. Jawab Gintai Su Seng memberitahukan. Perduli amat dia menghadapi siapa sahut Giyok Siao Sian Chu. Ayoh, mari kita mulai meniup sebuah lagu. Ya, Gintai Su Seng mengangguk. Mulailah mereka meniup suling, begitu mendengar suara alunan suling itu, Kuang Tita Su langsung memberitak bentak. Tapi Gintai Su Seng dan Giyok Siao Sian Chu tidak menggubrisnya. Sementara air semakin meninggi, tapi tidak mempengaruhi Gintai Su Seng dan Giyok Siao Sian Chu yang sedang meniup suling, sedangkan Kuang Tita Su terus mengayunkan toyanya ke sana kemari, seakan menari-nari di dalam air. Gintai Su Seng dan Giyok Siao Sian Chu terus meniup suling, mereka kelihatan telah melupakan bahaya yang sedang mengancam diri mereka. Sementara itu, di atas istana Pitsia Kiong juga tidak begitu tenang, Kim Hun Toko Lam Kiong Su Tau jelas, bahwa musuh-musuhnya amat lihai, karena itu ia terpaksa membuka jebakan air, sehingga pihaknya pun mengalami kerugian besar namun apa boleh buat. Kalau ia tidak bertindak begitu, dirinya yang akan celaka. Setelah membuka jebakan air, Kim Hun Toko segera menuju ke ruang besar lalu duduk di kursi pualam sambil melamun, para muridnya yang terdiri dari gadis-gadis cantik pun telah berkumpul di situ, mereka semua berdiri mematung. Kini jumlah mereka tinggal tiga puluhan orang, karena sudah banyak yang mati dan terluka. Wajah Kim Hun Toko yang begitu dingin, membuat mereka tidak berani bersuara sama sekali. Kim Hun Toko terus berpikir selama ini ia hidup berkuasa dan tenang di Istana Pitsia Kiong, namun setelah kedatangan Soe Peng Hai dan Cho Hiong yang mempengaruhinya untuk menguas air rimba persilatan Tiong Goan, sejak itu pula timbul banyak masalah. Kini tiada seorang pun dari sembilan partai besar Tiong Goan yang datang di Istana Pitsia Kiong Walau mereka telah terendam air saat ini, namun tentu masih banyak musuh tangguh akan berdatangan tidaklah begitu gampang menghadapi musuh-musuh tangguh itu. Itulah yang membuat hati Kim Hun Toko jadi resah sekali karena ia tahu bahwa tidak lama lagi sembilan partai besar Tiong Goan pasti akan muncul. Lama sekali Kim Hun Toko berpikir kemudian ia mendongakan kepalanya memandang para muridnya. Musuh-musuh tangguh yang ada di ruang bawah tanah telah dibasni, tapi masih ada musuh tangguh lain akan. Muncul apakah kalian masih yakin pada diri sendiri mampu menghadapi mereka? Tanya Kim Hun Toko dingin. Kami siap menghadapi musuh yang manapun, sahut mereka serentak. Kalian, ucapan Kim Hun Toko terputus, karena mendadak mendengar suara lonceng di luar. Air muka Kim Hun Toko langsung berubah, lalu bertepuk tangan tiga kali, para muridnya segera meninggalkan ruang tersebut ternyata mereka masuk ke sebuah pilar besar yang kosong di dalamnya, lalu bersembunyi di situ. Sedangkan Kim Hun Toko tetap duduk di kursi pualam, tiba-tiba terdengar suara siulan panjang di luar. Suara siulan itu makin lama makin terdengar jelas, itu pertanda orang yang bersiul sudah dekat dengan pintu istana. Kim Hun Toko lam kiong siul suara seruan orang tua yang serak. Kenapa engkau tidak muncul menyambut tamu? Kawan dari partai mana, silakan masuk sahut Kim Hun Toko. Terima kasih tak lama berkelebat tiga sosok bayangan ke dalam istana Pitsia Kiong, ketiga sosok bayangan itu berhenti di tengah-tengah ruang besar tersebut, ternyata Kun Lun Sam Chu. Sesungguhnya Kim Hun Toko tidak kenal mereka, tapi Soe Reng Hai pernah memberitahukan padanya tentang dandanan ketiga orang itu, maka Kim Hun Toko pun dapat menduga siapa ketiga orang itu. Kun Lun Sam Chu maju dua langkah kehadapan Kim Hun Toko, lalu memberi hormat. Apakah engkau majikan istana Pitsia Kiong tanya Tong Leng Tojin sambil menatap Kim Hun Toko tajam? Betul, sahut Kim Hun Toko dingin, ia tidak membalas hormat mereka. Air muka Gyeok Chin Chu langsung berubah, ketika ia baru mau melampiaskan kegusarannya, Hian Cheng Tu Tiang cepat-cepat berbisik. Sumui, bersabarlah biar Chiang Bun Su Heng yang menghadapinya. Gyeok Chin Chu terpaksa diam, namun wajahnya telah berubah dingin sekali. Tong Leng Tojin adalah ketua partai Kun Lun Sikap Kim Hun Toko yang amat jumawa itu telah membangkitkan kemarahannya. Namun ia masih dapat mengendalikannya. HMM dingusnya dingin, engkau telah menyebarkan kartu undangan kepada kaum Bulim Tiong Goan untuk kemari. Apakah demikian caramu menyambut ketamu? Bukankah akan menjatuhkan derajatmu sebagai majikan istana Pitsya Kiong? Wajah Kim Hun Toko tetap tak berperasaan sepasang matanya menyorot tajam memandang mereka bertiga. Kalian bertiga, siapa guru B.E. Kun Bu? Tanya Kim Hun Toko mendadak. Aku gurunya, Sahut Hian Cheng Tu Tiang. Kim Hun Toko menatapnya dengan kening berkerut lama sekali barulah membuka mulut. Kini dua wanita dari gunung Kuat Chong San, yakni Li Cheng Lo dan lainnya telah kukurung. Nyawa mereka berada di tanganku, ujar Kim Hun Toko sambil tersenyum dingin, asal engkau mengabulkan satu syaratku, aku pasti melepaskan mereka. Terkejutlah Kun Lun Sem Chu. Mereka bertiga tampak tidak begitu peraya. Giyok Chin Chu tertawa dingin seraya berkata, Omong kosong. Dua wanita gunung Kuat Chong San berkepandaian tiada tanding di kolong langit, bagaimana mungkin engkau mampu mengurung mereka? Ha-ha Kim Hun Toko tertawa, tidak peraya terserah. Pada waktu bersamaan, terdengarlah suara pekik burung yang amat nyaring, begitu mendengar suara pekikan burung itu, air muka Kun Lun Sem Chu berubah. Mereka bertiga mengenali suara burung itu, yang tidak lain adalah suara pekikan Hian Giyok Bangao Sakli, suara pekikan itu menyerupai keluhan, Kun Lun Sem Chu saling memandang dan mereka pun mulai peraya akan apa yang dikatakan Kim Hun Toko. Entah Toko ingin mengajukan syarat apa tanya Tong Leng To Jin. Kim Hun Toko tidak segera menyahut, malah wajahnya menyiratkan kekesalan. Menyaksikan itu, Giyok Chin Chu pun berkata lantang. Su Heng. Tidak perlu berunding dengan perempuan iblis. Itu. Giyok Chin Chu. Kim Hun Toko baru membuka mutut. Namun diputuskan oleh suara tawa dari luar. Suara tawa itu membuat Kun Lun Sem Chu dan Kim Hun Toko tertegun. Tak lama muncullah dua sosok bayangan di ruang itu. Siapa kedua orang itu? Tidak lain adalah Pek Isin Kun Senin Lui, Ketua Partai Swatsan dan Pet Paisin Ong Tu Wee Seng, Ketua Partai HW Asan Hihihi Pet Paisin Ong Tu Wee Seng tertawa terkekeh-kekeh sambil memandang Kun Lun Sem Chu. Hei! Kalian bertiga mau berunding apa dengan majikan Istana Pitsya Kiong? Kalian mau bergabung dengan dia menghadapi kami berdua? Selama ini, Partai Kun Lun dengan Partai HW Asan memang tidak begitu cocok, maka sering terjadi ucapan sindiran di antara mereka, buktinya begitu Pet Paisin Ong muncul, langsung pula menyindir Kun Lun Sem Chu. Pet Paisin Ong bentak Giyok Chin Chu yang berdarah panas, yang akan bergabung dengan Istana Pitsya Kiong, mungkin malah engkau Ketua Partai HW Asan. Bagus! Bagus Pet Paisin Ong Tu Wee Seng tertawa terkekeh-kekeh lagi, namun kali ini dengan wajah berubah. Kemudian mendadak ia menggerakkan toya bambunya menyerang Giyok Chin Chu dengan jurus Hun Langliak Kliu, memisahkan ombak dan arus. Giyok Chin Chu sudah tahu, bahwa apa yang dicetuskannya barusan pasti mengusarkan Tu Wee Seng. Karine itu ia pun sudah bersiap-siap. Terang. Pedang panjang keluar dari sarungnya, jurus Ciyok Foh Tian Teng, batu pecah langit kaget, langsung menyambut serangan toya bambu Tu Wee Seng. Mereka berdua adalah tokoh terkemuka di rimba persilatan Tu Wee Seng mengeluarkan hok mo Chang Hoat. Ilmu Toya penakluk iblis, sedangkan Giyok Chin Chu mengeluarkan hunkong kiam hoat. Ilmu pedang pemisah cahaya, kedua ilmu itu adalah ilmu tingkat tinggi yang amat dasyat. Terang. Suara pedang beradu dengan toya bambu. Tu Wee Seng dan Giyok Chin Chu masing-masing terpental ke belakang tiga langkah. Tu Wee Seng tertawa terkekeh, lalu menyerang lagi, akan tetapi, mendadak berkelebat sosok bayangan putih di tengah-tengah mereka, ternyata Pek Isin Kun. Jangan bertarung lagi bentaknya keras, kita kemari atas undangan orang, kenapa harus bertarung di antara kita? Pat Pai Sin Ong Tu Wee Seng dan Giyok Chin Chu saling memandang, kemudian kembali mundur ke tempat masing-masing. Haha Kim Hun Toko tertawa dingin, ternyata sembilan partai besar Tiong Goan cuma merupakan sekelompok ayam yang suka bersabung. Kim Hun Toko bentak Pek Isin Kun Senin Lui. Walau sembilan partai besar Tiong Goan suka bersabung, namun masih tidak seperti Soe Peng Hai. Dia telah runtuh di Tuan Hun Ya. Kalau engkau bergabung dengannya, istana Pitsia Kiong ini pun pasti runtuh. Oh Kim Hun Toko tertawa dingin, lengan Soe Peng Hai telah kukutungkan. Kini dia bersama muridnya dan dua wanita kuat cong san terkurung di ruang bawah tanah yang digenangi air. Nyawa mereka dalam bahaya. Siapa ingin bergabung dengannya? Haaah Pek Isin Kun terkejut Dua wanita kuat cong san yang berkepandaian begitu tinggi, masih jatuh di tangan Kim Hun Toko, padahal kedua wanita itu telah mempelajari Kui Goan Pek Cek. Kalau begitu, betapa tingginya kepandaian Kim Hun Toko? Hihi Pet Paisin Ong Tue E Seng tertawa Pek Isin Kun. Dia mengatakan begitu saja, Nyalimu sudah ciut sampai tidak mampu bersuara. Karena Tue E Seng berkata begitu, timbulah keraguan dalam hati Pek Isin Kun dan berniat mencoba kepandaian majikan istana Pitsia Kiong itu. Kim Hun Toko ujarnya sambil tertawa, Sembutlah pukulanku. Pek Isin Kun melesat ke hadapan Kim Hun Toko, dan sekaligus melancarkan sebuah pukulan ke arahnya. Pukulan Pek Isin Kun mengandung hawa dingin, maka Kim Hun Toko pun tidak berani meremahkannya. Ia tetap duduk, namun damdiam menghimpun luwakangnya, ia lalu mendorong sepasang telapak tangannya ke depan. Boom! Pek Isin Kun terdorong ke belakang selangkah seketika juga Pek Isin Ong Tue E Seng tertawa gelak seraya berkata, Pek Isin Kun, lebih baik engkau beristirahat saja. Bukan main gusarnya Pek Isin Kun. Tadi ia sudah mencoba sebuah pukulan dengan Kim Hun Toko, terbukti kepandaian Kim Hun Toko masih di atasnya, sehingga wajahnya memerah dan tidak tahu harus menyahut apa ketika Pek Isin Ong berkata begitu. Pek Isin Ong ujar Pek Isin Kun setelah tertegun beberapa saat. Kalau begitu, aku harus melihat bagaimana kepandayanmu. Ucapannya menghendaki Pek Isin Ong Tue E Seng bertarung dengan Kim Hun Toko, Tue E Seng tergolong orang licik, tentu tahu akan maksud Pek Isin Kun, ia memang berniat mencoba kepandayan Kim Hun Toko yang amat tersohor itu. Karena itu ia pun mundur beberapa langkah. Kim Hun Toko, aku bersenjata Toya Bambu. Tidak akan menyerang orang yang tak bersenjata ujarnya menantang, cepat keluarkan senjatamu. Kim Hun Toko tetap duduk diam di kursi matanya menatap dingin pada Tue E Seng. Seraya berkata dingin. Perlukah engkau omong kosong? Pat Pai Seng Ong Tue E Seng adalah ketua partai HW Asan kapan ia pernah diremehkan orang sedemikian macam. Tidak heran kalau darahnya langsung naik dan ingin menghajar Kim Hun Toko, mendadak ia membentak keras sambil menggerakkan Toya Bambunya, lalu secepat kilat menyerang dengan jurus Hong Goat Ken Poh, bulan dingin ombak meneru. Badan Tue E Seng melesat ke arah Kim Hun Toko, jurus itu cuma sebagai jurus pembuka jalan, maka begitu mendekat pada Kim Hun Toko, ia langsung mengganti jurusnya dengan jurus Lang Chien Li Usah, ombak meneru pasir mengalir, tampak Toya Bambunya berkelebatan menuju ke arah Kim Hun Toko. Ketika Soe Peng Hai tinggal di Istana Pitsia Kiong, ia memberitahukan kepada Kim Hun Toko jangan meremahkan kepandayan Pat Paisin Ong Tue E Seng. Oleh karena itu, begitu melihat serangan tersebut, hati majikan Istana itu pun tertegun. Namun tangan kirinya telah menggenggam selendang yang melingkar di lehernya, setelah Toya Bambu itu mendekat, tangan kirinya langsung menyentak selendang itu melayang lemah memulai menyambut Toya Bambu Tue E Seng. Pat Paisin Ong Tue E Seng terkejut, karena Toya Bambunya telah terbendung oleh hujung selendang yang mengandung tenaga lunak. Hiyaat Pekik Pat Paisin Ong Tue E Seng sambil menyalurkan lewekang pada Toya Bambunya, lalu menyerang ke arah dada Kim Hun Toko dengan jurus Taisan Tulu, air mengalir di gunung Taisan. Jurus itu sungguh dasyat, sehingga Kim Hun Toko tidak bisa duduk diam lagi begitu tangannya menekan kursi pualam, seketika juga badannya melambung ke atas beberapa meter tingginya. Pat Paisin Ong Tue E Seng menggunakan sembilan bagian lewekangnya, maka dapat dibayangkan betapa dasyatnya jurus itu, karena badan Kim Hun Toko melambung ke atas, Toya Bambu Tue E Seng cuma menghantam sandaran kursi pualam. Plakakak. Sandaran kursi pualam itu wancur. Sementara Kim Hun Toko yang melambung ke atas telah menggerakkan selendangnya ke bawah mengarah pada Tue E Seng. Ketika Kim Hun Toko hilang dari kursi pualam itu, Tue E Seng tidak berani berlaku ceroboh, ia menyadari adanya gelagat yang tidak beres. Tidak salah, selendang Kim Hun Toko telah mengarah ke kepalanya, Tue E Seng tidak sempat berkelit. Maka dalam keadaan panik, membentak keras sambil mengayunkan tangannya ke atas seketika juga berkelebat sinar kuning ke arah Kim Hun Toko. Itu adalah Tan Cikim Tan, peluru emas, senjata rahasia andalan Partai HW Asan. Sedangkan Kim Hun Toko yakin bahwa serangannya pasti berhasil. Namun mendadak ia melihat sinar kuning meluncur ke arahnya laksana kilat. Terkejutlah Kim Hun Toko, kalau ia melanjutkan serangannya, dirinya pasti tidak terluput dari senjata rahasia itu. Karena itu, ia terpaksa menyentakan selendangnya, ujung selendang itu langsung memukul senjata rahasia itu hingga jatuh. Pada waktu bersamaan, Pat Pai Sin Ong Tue E Seng menyerangnya lagi dengan senjata rahasia tersebut, bahkan bertubi-tubi. Bagus seru Kim Hun Toko, menggunakan senjata rahasia menghadapi lawannya. Kim Hun Toko bersiul panjang, lalu muncullah empat gadis berbaju hijau yang bersembunyi di dalam pilar. Begitu muncul, mereka berempat segera mengepung Pat Pai Sin Ong Tue E Seng. Tue E Seng, Pek Isin Kun Senin Lui dan Kun Lun Sem Chu baru tiba di istana Pitsia Kiong. Maka tidak tahu kalau para murid Kim Hun Toko bersembunyi di dalam pilar itu. Karena itu, mereka tampak tertegun lantaran kemunculan keempat gadis yang mendadak itu. Setelah tertegun sesaat, Tue E Seng segera memutar-mutarkan toya bambunya, dan sekaligus menyerang keempat gadis itu. Keempat gadis itu bergerak cepat menghindar sedangkan Kim Hun Toko telah berhasil memukul jatuh senjata-senjata rahasia tersebut. Setelah itu ia bersiul lagi. Keempat gadis itu cepat-cepat mengeluarkan pipa tembaga, ketika mereka berempat baru mau menggunakan pipa tembaga tersebut, mendadak terdengar suara desiran senjata rahasia ke dalam ruang itu. Tiga di antara empat orang gadis itu roboh, namun yang seorang sempat meniup pipa tembaga di tangannya asap merah tersembur keluar, lalu gadis itu pun roboh. Asap merah itu mengarah pada pet Paisin Ong Tue E Seng, seketika juga Tue E Seng mencium semacam bau aneh ia segera menutup pernafasannya, namun badannya tetap sempoyongan sehingga nyaris roboh. Sementara dari luar telah berkelebat masuk sosok bayangan biru, yang disertai pula dengan desiran angin yang amat dasyat, membuat pakaian semua orang yang ada di situ berkibar-kibar. Kemudian tampak seseorang berjubah biru berdiri di tengah-tengah ruang itu, wajah orang tersebut kelihatan berwibawa sekali. Kim Hun Toko dan empat gadis yang telah roboh itu sudah tahu bahwa orang berjubah biru itu musuh yang tangguh. Namun mereka tak kenal siapa orang tersebut. Ketua dari partai mana yang berkepandaian begitu tinggi? Ketika Kim Hun Toko baru mau membuka mulut bertanya siapa pendatang itu, namun orang itu mendahulunya membentak. T. Uawani Takwat Chong San dan B. E. Kun Bu, apakah terkurung di istana ini? Tidak salah sahut Kim Hun Toko dingin. Orang berjubah biru membentak lagi, namun kali ini bentakannya sungguh memekakkan telinga dan menggetarkan hati semua orang yang berada di situ. Seusai membentak, orang jubah biru pun melesat ke arah Kim Hun Toko, sungguh cepat sekali gerakannya. Kim Hun Toko merasakan adanya tenaga yang amat dasyat mengarah kepadanya, sehingga membuatnya susah bernafas. Kim Hun Toko terkejut bukan main, ia segera melayangkan selendangnya ke arah orang berjubah biru. Akan tetapi, mendadak Kim Hun Toko merasa jari tangannya ngilu. Selendangnya pun terlepas dari tangannya. Ternyata selendang itu telah pindah ke tangan orang jubah biru. Dapat dibayangkan betapa terkejutnya Kim Hun Toko, karena selama ini tidak pernah terjadi hal yang demikian. Secepat kilat ia meloncat mundur ke arah dinding tempat pintu rahasia. Siapa engkau bentaknya? Orang jubah biru tidak menyahut, malah mengibaskan lengannya ke arah Kim Hun Toko, padahal Kim Hun Toko ingin tahu siapa orang berjubah biru itu. Namun keadaan sudah tidak mengizinkan, karena kibasan lengan jubah orang itu mengandung tenaga yang amat dasyat sekali. Sebelum tenaga itu menghantam dirinya, ia telah menghimpun luakangnya, bukan untuk melawan tenaga itu. Melainkan untuk membuka pintu rahasia yang ada di belakangnya, begitu pintu rahasia itu terbuka, ia langsung meloncat mundur ke dalam. Blam! Tenaga itu menghantam pintu rahasia tersebut sehingga menimbulkan suara seperti gempa bumi, namun pintu rahasia itu tidak hancur. Orang berjubah biru itu baru muncul, namun telah membuat Kim Hun Toko kabur terbirik-birit. Maka dapat dibayangkan betapa tingginya kepandayan orang itu. Pat Paisin Ong Tu Wee Seng dan Kun Lun Sem Chu sudah menduga siapa orang berjubah biru itu. Hian Cheng To Tiang maju dua langkah sambil memberi hormat. Chuan Na, dengar dulu perkataanku ujar Hian Cheng To Tiang. Ternyata orang berjubah biru itu Na Hai Peng, Ayah Nas Yau Tiap, Na Hai Peng segera balas memberi hormat seraya bertanya. To Tiang ingin mengatakan apa? Benarkah dua wanita kuat Chong San dan lainnya telah dikurung oleh Kim Hun Toko? Hian Cheng To Tiang balik bertanya. Sebelum Na Hai Peng menyahut, sudah terdengar suara Kim Hun Toko bergema di ruang itu. Mereka memang benar terkurung dalam jebakan air. Kalau air itu meninggi lagi beberapa depa, mereka pasti tidak bisa hidup. Oh Na Hai Peng tampak gusar sekali ia lalu melancarkan dua pukulan ke arah pintu rahasia itu. Blam! Blam! Walau kedua pukulan itu amat bertenaga dan dasyat namun tetap tidak bisa menghancurkan pintu rahasia tersebut. Chuan Na Ujar Hian Cheng To Tiang, mungkin Kim Hun Toko berbohong. Tidak mungkin, Na Hai Peng menggeleng kepala, dari jauh aku sudah mendengar suara pekihkan Hian Giyo yang bernada panik dan cemas, karena itu aku segera kemari. Sebelumnya aku pun melihat air terjun di puncak gunung terus mengalir kemari, jadi Kim Hun Toko tidak berbohong. Usai berkata begitu, Na Hai Peng lesat pergi, semua orang yang ada di situ amat kagum akan kepandayanya, namun mereka tidak tahu kenapa Na Hai Peng lesat keluar. Di saat mereka saling memandang dengan heran, Na Hai Peng muncul kembali dengan membawa sebuah batu yang amat besar, sehingga membuat semua orang terbelalak menyaksikannya. Na Hai Peng menaruh batu besar itu di depan pintu rahasia, kemudian memandang mereka seraya berkata, Kita harus bersatu mendorong batu ini untuk mendobrak pintu rahasia itu. Kun Lun Sem Chu yang maju duluan, menyusul Tue E Seng dan Pek E Sien Kun. Telapak tangan mereka ditempelkan pada batu besar itu. Setelah melihat mereka siap, Na Hai Peng pun menempelkan telapak tangannya di batu besar itu. Satu, dua, tiga. Ke enam orang itu langsung mengerahkan lewekang masing-masing, lalu mendorong batu besar itu ke arah pintu rahasia. Berakak. Pintu rahasia itu hancur terhantam batu besar tersebut. Na Hai Peng yang paling dulu melesat ke dalam, begitu sampai di dalam ia mendengar suara air di bawah lantai. Sementara Kun Lun Sem Chu, Tue E Seng dan Pek E Sien Kun juga sudah masuk ke dalam, mereka tampak terengang ketika mendengar suara air itu. Harap kalian mundur sedikit ujar Na Hai Peng. Mereka segera mundur Na Hai Peng mengangkat batu besar itu, kemudian dihantamkan ke bawah, lantai ruangan itu jebol dan terdengar pula suara suling yang memilukan. Na Hai Peng melepaskan tangannya, batu besar itu merosot ke bawah membuat air di bawah lantai itu munkrat ke atas, tak lama muncullah seorang Huo Sio membawa sebatang toya baja, lalu naik ke atas lantai dan berteriak-teriak. Siapa yang menolong diriku? Siapa yang menolong diriku? Suaranya parau tapi lantang, sepasang matanya menyorot tajam memandang semua orang, namun tiada satupun yang dikenalnya. Huo Sio siapa tanya Hian Cheng To Tiang. Sebelum Huo Sio itu menjawab, naik lagi seorang pria dan wanita yang tidak lain adalah Giyok Sio Sian Chu. Aku Kuang Ti Tai Su, dia muridku Kim Eng Hao, sahut Huo Sio yang berbadan tinggi besar itu. Ternyata di bawah lantai itu adalah penjara di ruang bawah tanah, karena Na Hai Peng menjebolkan lantai itu dengan batu besar, maka ketiga orang itu tertolong. Kuang Ti Tai Su dari Kulil Cah Yun Si di gunung Tai Pasan tanya Na Hai Peng. Eh, Kuang Ti Tai Su terheran-heran, Engkau siapa? Kok tahu aku berasal dari sana? Na Hai Peng tahu Huo Sio itu tidak banyak peradaban, walau sikapnya kasar tapi jujur Na Hai Peng tidak memperdulikan kekasarannya itu. Aku memang tahu, sahutnya dan bertanya, Huo Sio Tua, tahukah engkau di mana dua wanita kuat songsan? Wah Kuang Ti Tai Su menggelengkan kepala, aku tidak tahu di mana mereka. Mereka pasti dikurung di bawah istana Pitsia Kiong, selagi Ntai Su Seng Kim Eng Hao. Di mana Be E Kun Bu tanya Hian Cheng To Tiang? Semula dia juga dikurung bersama kami, jawab Ntai. Su Seng memberitahukan namun kemudian dibawa pergi. Di bawah ke mana tanya Hian Cheng To Tiang lagi entahlah, Gintai Su Seng menggelengkan kepala, ketika nama Be E Kun Bu disinggung, hati Giyok Siao Sian Chu. Berduka, sehingga air matanya langsung meleleh. Sedangkan yang lainnya terus berpikir dikurung di mana Pek Yun Hui, Na Siao Tiap dan Li Cheng Loon istana Pitsia Kiong sedemikian luas, harus mencari ke mana. Cemaslah hati mereka semua. Bab keempat puluh sembilan istana Pitsia Kiong terkenang air. Sementara itu, Pek Yun Hui, Na Siao Tiap, Li Cheng Loon, Kiu Tok Sian Ong, So Peng Hai dan Co Hiong masih terkurung di ruang bawah tanah. Hati mereka mulai cemas, gugup dan panik, sebab air semakin meninggi, sedangkan mereka masih belum menemukan jalan keluar. Guru bisik Co Hiong kepada So Peng Hai. Kita menyelam ke bawah. Kita tidak menemukan jalan keluar, apa gunanya kita menyelam ke bawah sahut So Peng Hai. Paling tidak kita masih dapat menghindari ikan-ikan hio itu, ujar Co Hiong. NG So Peng Hai manggut-manggut. Mereka berdua lalu menyelam ke bawah. HMM Dingus Kiu Tok Sian Ong Dingin, kedua orang itu menyelam ke bawah, mungkin mereka berdua ingin cari mati. Lo Sian Ong ujar Li Cheng Lon dengan air macu berberai, aku telah menyusahkanmu. Gadis bodoh sahut Kiu Tok Sian Ong sambil tersenyum. Jangan berkata begitu. Engkau sama sekali tidak menyusahkanku. Kakak Pe Seru Nasyao tiap mendadak. Ada apa Pe Kion Hui memandangnya, apakah engkau juga sedang berdua? Kakak Pe Nasyao tiap tertawa panjang. Kalau tidak salah, saat ini kita berada di bawah istana Pit Siakiong. Kenapa kita tidak melancarkan pukulan ke atas? Siapa tahu pukulan menjebolkan langit-langit ruang ini? Adik Siao tiap pek, Yun Hui tersenyum getir. Kita terendam air, bagaimana mungkin bisa melancarkan pukulan? Kakak Pe Ujar Nasyao tiap. Daripada mati konyol, bukankah lebih baik kita mencobanya? Usai berkata begitu, Nasyao tiap pun mulai melancarkan pukulan ke atas pukulannya yang menimbulkan suara yang memekatkan telinga. Boom. Namun langit-langit ruang itu tidak hancur sama sekali. Boom. Boom. Nasyao tiap melancarkan dua kali pukulan lagi, tapi langit-langit ruang itu tetap tidak jebol. Ak-ah-ah keluh Nasyao tiap lalu berhenti melancarkan pukulan. Pada waktu bersamaan, terdengar suara di atas sepertinya ada suatu benda berat yang dibanting-bantingkan. Mereka terheran-heran dan saling memandang, tak lama kemudian terdengar pula suara seruan. Lantai Kongcu, Xiaotiap. Apakah kalian berada di bawah? Kalau kalian berada di bawah, lancarkan lagi pukulan ke atas agar kami bisa tahu di mana kalian berada. Begu mendengar seruan itu, giranglah Pek Yunhui, Nasyaotiap dan Li Chenglun. Mereka tahu bahwa itu suara nahai peng. Pek Yunhui langsung memukul ke atas, sedangkan Nasyaotiap membunyikan pitanya. Boom! Boom! Ting! 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 Tanda petik. Sementara Kiu Tok, Xiaong, dan Li Chenglun berusaha membunuh ikan-ikan hiyo yang berenang mendekati mereka. Mereka tampak bersemangat sebab dalam keadaan putus asa tiba-tiba timbul harapan. Berselang beberapa saat kemudian, terdengarlah suara yang amat memekakkan telinga di atas. Boom! Boom! Mendadak ke ruang bawah itu berubah terang. Ternyata langit-langit ruang itu telah jebol. Segera, ah mereka berenang ke sana, lalu naik ke atas. Begitu bertemu dengan orang-orang yang di atas, isak tangis Li Chenglun meledak. Guru! Aku, aku! Air mati Li Chenglun berderai, wajahnya pucat-pias, Giyok Chincu cepat-cepat merangkulnya, lalu menfelainya seraya berkata lembut. Anak Lon, engka sudah lolos dari bahaya, kenapa masih menangis? T.T.U. Itu, wajah Li Chenglun bertambah pucat. Ketika menyaksikan keadaan Li Chenglun, Hian Chengtoti yang terkejut dan langsung berseru. Sumui! Cepat lindungi hawa murninya. Giyok Chincu segera menempelkan telapak tangannya di lengtai hiat Li Chenglun. Anak Lon, apa yang telah terjadi? Tuturkanlah tanyanya lembut. Ketika Li Chenglun baru mau membuka mulut, tiba-tiba terdengar suara yang amat dasyat. Boom! Boom! Lantai yang diinjak mereka pun bergetar seakan sedang terjadi gempa bumi, mereka terperanjat. Cepat mundur. Cepat mundur seru nahai peng, lalu secepat kilat melesat ke arah pintu di ruangan itu, yang lain pun segera menyusul. Keluar dari pintu itu, mereka berada di ruang yang amat besar semua lampu kristal yang bergantung di ruang itu pun bergoyang-goyang. Nahai peng berhenti seraya berkata, Kalian semua harus mengerahkan ginkang mengikutiku dari belakang, tidak boleh berhenti nahai peng lesat pergi, yang lain pun langsung mengikutinya dengan mengerahkan ginkang. Tak lama mereka sudah berada di luar pintu istana Pitsia Kiong, namun nahai peng masih terus melesat yang lain pun terus mengikutinya, tidak berani berhenti berselang beberapa saat kemudian mereka semua sudah berada di puncak gunung, dan barulah nahai peng berhenti. Lihatlah nahai peng menunjuk istana Pitsia Kiong. Mereka memandang ke bawah, tampak istana Pitsia Kiong yang indah dan megah itu terus bergetar. Boom! Boom! Terdengar suara ledakan, tampak pula air menerobos dasyat dari bawah ke atas menghantam atap istana. Berak! Blam! Hancurlah atap istana itu terhantam air yang amat deras. Berselang beberapa saat kemudian, istana Pitsia Kiong yang amat megah itu lenyap dari pandangan. Tempat itu telah berubah menjadi sebuah telaga. Chuan Na, apakah itu tindakan Kim Hun Toko yang ingin mati bersama kita semua? Matanya Hian Cheng To Tiang. Menurutku bukan, nahai peng menggelengkan kepala, kejadian itu, mungkin Kim Hun Toko sendiri pun tidak menduganya. Oh Hian Cheng To Tiang memandangnya dengan heran. Kita semua dapat meloloskan diri, tapi sebaliknya Kim. Hun Toko mungkin telah mati tenggelam, ujar nahai peng sambil menarik nafas panjang. Dia ingin mencelakai orang lain, namun malah dirinya sendiri yang celaka. Chuan Na, bolehkah Chuan menjelaskan tentang kejadian itu ujar Hian Cheng To Tiang ingin mengetahuinya. Tadi aku melewati sebuah telaga besar, air telaga besar itu berasal dari air terjun di puncak gunung. Aku melihat air telaga itu terus mengalir ke bawah, kemudian terdengar pula suara pekihkan Hian Giyok. Maka aku mengikuti suaranya. Apakah Hian Giyok telah celaka tanya Na Xiao Tiap cemas? Ketika nahai pengbaru mau menjawab, mendadak terdengar suara pekihkan di angkasa, pekihkan Hian Giyok, tampak sosok bayangan meluncur ke bawah laksana kilat. Na Xiao Tiap segera bersiul panjang, tak lama Hian Giyok telah hinggap di tengah-tengah mereka. Hian Giyok, Hana Xiao Tiap langsung memeluk leher Hian Giyok. Setelah itu, lanjut nahai peng. Barulah aku tahu Kim Hun Toko membuka bendungan, agar air telaga itu mengalir ke bawah istana Pitsia Kiong. Oh oh Hian Ceng Toti yang manggut-manggut guru ujar perkyun hui. Kita masih untung bisa meloloskan diri namun bagaimana Kim Hun Toko, So, Peng Hai dan Co Hiong? Apakah mereka akan mati tenggelam? Berdasarkan fakta, mereka semua sulit meloloskan diri. Sahut nahai peng. Haa Hian Ceng Toti yang tampak terkejut kalau begitu, di mana B.E. Kun Bu? Pertanyaan tersebut juga amat mengejutkan Tong Leng Tojin dan Giyok Chin Chu. Mereka berdua memang tidak melihat B.E. Kun Bu. Guru, Li Cheng Lon menangis sedih, kakak Bu, dia. Tanda petik. Kenapa dia tanya Hian Ceng Toti yang cemas? Dia, dia sudah mati, jawab Li Cheng Lon dengan air matu berderai, kini mayatnya pun entah di mana. Semula Kun Lun Sem Chu masih berharap B.E. Kun Bu bisa meloloskan diri. Namun setelah Li Cheng Lon mengatakan begitu, pupusah harapan mereka. Anak Lon. Bagaimana B.E. Kun Bu mati? Tuturkanlah ujar Hian Ceng Toti yang dengan maca basah. Dia, wajah Li Cheng Lon pucat pias dan mendadak badannya sempoyongan Pek Yun Hui cepat-cepat menahannya, agar gadis itu tidak jatuh. Hatinya sedang berduka, maka jangan ditanya apapun, ujar Pek Yun Hui. Hati Hian Ceng Toti yang juga amat berduka, sebab B.E. Kun Bu adalah murid kesayangannya, namun Hian Ceng Toti yang jauh lebih tabah daripada Li Cheng Lon. Waaah, namun tiba-tiba dari mulutnya tersembur darah segar seminguran darah itu mengenai jubah Tong Leng Tojin. Su Heng kenapa Tong Leng Tojin terkejut bukan main. Hian Ceng Toti yang tidak menyahut, sebab nafasnya sudah memburu. Tong Leng Tojin segera mengurut beberapa jalan darah di tubuh Hian Ceng Toti yang, setelah itu barulah Hian Ceng Toti yang tampak membaik. Nona Pek, tahukah engkau bagaimana kematian B.E. Kun Bu tanya Hian Ceng Toti yang. Dia, Pek Yun Hui menarik nafas panjang, kemudian menutur apa yang diketahuinya mengenai kematian B.E. Kun Bu. Sedangkan Li Cheng Lon sudah pingsan. Nahai Peng Yang berdiri di sisinya langsung menotok beberapa jalan darahnya, Li Cheng Lon siuman, lalu mendadak berlutut di hadapan Giyok Chin Chu. Guru. Anak Lon punya permintaan, ujarnya terisak-isak. Engkau punya permintaan apa, katakanlah sahut Giyok Chin Chu sambil membelai rambutnya. Guru, selamanya aku tidak akan kembali ke gunung Kun Lun, ujar Li Cheng Lon memberitahukan. Lalu engkau mau kemana? tanya Giyok Chin Chu lembut. Aku akan tinggal selamanya di puncak gunung ini, jawab Li Cheng Lon. Aku, aku ingin menemani kakak Bu di sini. Adik Lon, aku menemanimu di sini, selana Syao Tiap mendadak. Kakak Syao Tiap, engkau mencintai kakak Bu, aku juga mencintainya. Maka kita berdua memang harus tinggal di sini menemani kakak Bu selama-lamanya, ujar Li Cheng Lon dengan hati begitu tulus. Ketika mengetahui Nasyao Tiap juga mencintai B.E. Kun Bu, terkejutlah Kun Lun Sem Chu. Namun kini B.E. Kun Bu telah mati, otomatis lautan cinta itu akan tenang, mereka pun tidak akan berkata apa-apa lagi. Hening seketika, berselang beberapa saat kemudian, Pat Paisin Ong dan Pek Isin Kun berpamit, mereka berdua langsung melesat pergi. Maaf. Aku pun mau pamit, sambung Kiu Tok Sian Ong lalu melesat pergi. Engkau seru Kuang Ti Tai Su dengan suara parau, kita juga harus pulang ke Tai Pasan. Ya, sahut Gintai Su Seng Kim Eng Hao, kemudian berkata pada Giyok Siaw Sian Chu, kakak Giyok Siaw, pemandangan Tai Pasan sangat indah, kira-kira kapan kakak akan pesiar ke sana? Giyok Siaw Sian Chu tertegun, wajahnya langsung memerah, ia tahu bahwa itu merupakan undangan tak langsung, perlahan-lahan ia mengarah pada Kim Eng Hao, ketika melihat tatapannya yang penuh harap itu, Giyok Siaw Sian Chu merasa tidak enak mengecewakannya. Suatu hari nanti aku pasti berkunjung ke sana, sahutnya. Kapan tanya Kim Eng Hao? Dalam waktu setengah tahun, aku pasti berkunjung ke Tai Pasan, jawab Giyok Siaw Sian Chu. Terima kasih, kakak Giyok Siaw, ucap Kim Eng Hao dengan wajah berseri. Muridku ujar Kuang Ti Tai Su. Perempuan Si. Guru Tegur Kim Eng Hao, ia tahu kalau gurunya ingin menyebut Giyok Siaw Sian Chu perempuan Sialan. Eh, Kuang Ti Tai Su melotot. Guru ingin menyebutnya perempuan si cantik, kenapa engkau pula yang kalut? Tete itu N Kuang Ti Tai Su menggaruk-garuk kepalanya yang gundul itu. Eng Hao, mari kita pergi jangan khawatir, dia sudah berjanji dalam waktu setengah tahun pasti berkunjung ke Tai Pasan. Kalau dia tidak menepati janji, guru pasti memasuki Tiong Goan lagi mencarinya, lalu menjuarnya ke kuil Cie In Si. Eh, 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 wajah Giyok Siaw Sian Chu kemerah-merahan. Baiklah, Kuang Ti Tai Su tertawa gelap, kami mohon diri. Sampai jumpa. Kuang Ti Tai Su menarik Kim Eng Hao, lalu melesat pergi sambil tertawa gelap. Setelah mereka berdua pergi, Nahai Peng bertanya pada putrinya. Siaw Tiap, keputusanmu itu tidak berubah? Ayah Nasiaw Tiap mengangguk. Keputusanku tidak akan berubah. Kalau begitu, Nahai Peng menghela nafas panjang. Baiklah, setiap tahun, aku pasti kemari menengokmu. Terima kasih. Ayah Ucap Nasiaw Tiap dengan mata basah. Hian Giyok tinggal di sini untuk menemani kalian. Ujar Nahai Peng lalu melesat pergi, namun mendadak ia berseru, lantai Kongcu. Ya, sahut Pek Yun Hui, guru pesan apa? Kalau engkau tidak mau kembali ke istana, Ujar Nahai Peng terus melesat pergi, lebih baik engkau kembali ke Gowatian Kie Chin Jin. Pek Yun Hui cuma manggut-manggut, karena bayangan Nahai Peng telah hilang dari pandangannya. Kakak Pek Li Cheng Lon bangkit berdiri, guru, lebih baik kalian meninggalkan tempat ini, tidak usah merindukan diriku lagi, anggaplah aku sudah mati bersama kakak bu. Pek Yun Hui menarik nafas panjang, air matanya pun meleleh, begitu pula Kun Lun Semcu. Air mati mereka juga telah berlinang. Adik Lon ujar Giyok Siaw Sian Chu mendadak perlukah aku tinggal di sini mendampingi kalian? Tidak perlu, sahut Li Cheng Lon, kami berdua tidak perlu didampingi siapapun. Kalau begitu, Giyok Siaw Sian Chu memandang Pek Yun Hui, kita kembali ke Kuat Chong San saja. Pek Yun Hui menganggup mereka berdua lalu melangkah pergi, Nah Siaw Tiap dan Li Cheng Lon memandang punggung mereka dengan wajah muram. Berselang beberapa saat kemudian, Pek Yun Hui dan Giyok Siaw Sian Chu sudah semakin jauh, Kun Lun Semcu menarik nafas panjang, Hian Cheng Toti yang lalu berkat A. Kalian berdua harus menjaga diri baik-baik, jangan terlampau berduka. Li Cheng Lon dan Nha Siaw Tiap manggut-manggut, Kini mereka sudah tidak tahu apa artinya duka. Kun Lun Semcu menatap mereka sejenak, Ia mengjeleng-gelengkan kepala lalu melangkah pergi, Saat ini, di tempat yang sepi ini cuma tinggal Nha Siaw Tiap dan Li Cheng Lon, Sedangkan Harip pun sudah mulai senja. Nha Siaw Tiap dan Li Cheng Lon terus berdiri di situ sambil memandang ke istana Pitsia Kiong. Walau hari sudah gelap, namun mereka berdua masih berdiri di situ tidak bergerak sama sekali, Berselang beberapa saat kemudian, bulan mulai menampakkan diri di langit. A. 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 Nha Siaw Tiap menarik nafas panjang. Adik Lon, B. E. Kun Bu sudah mati, engkau tidak usah membenci diriku lagi. Kakak Siaw Tiap, bagaimana mungkin aku membenci Muli Cheng Lon menatapnya, Aku sama sekali tidak membencimu. Adik Lon, tahukah engkau? Almarhumah selalu berpesan padaku, Kalau aku mencintai seorang pria, Aku harus membunuh pria itu seandainya B. E. Kun Bu masih hidup, Aku pun harus menuruti perkataan Almarhumah. Kakak Siaw Tiap, kakak Bu sudah mati, Kenapa masih kau ungkit lagi sahut li Cheng Lon sambil menarik nafas? A. 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 Nha Siaw Tiap juga menarik nafas lagi setelah itu mereka memandang ke arah istana Pitsia Kiong. Di bawah sinar bulan, istana Pitsia Kiong masih tampak jelas. Saat ini, air yang menggenangi istana itu telah surut, Sehingga istana tersebut tampak tidak karuhan. Kakak Siaw Tiap panggil li Cheng Lon mendadak. N. G. Sahut Nha Siaw Tiap, Kakak Bu memang sudah mati, namun kita harus memperoleh barang kenang-kenangannya, Agar kita bisa menghadap barangnya itu selama-lamanya. Oh, bagaimana kalau kita pergi cari barangnya benar? N. Siaw Tiap mengangguk mari kita pergi. Mereka berdua segera melesat turun menuju istana Pitsia Kiong, Tak seberapa lama kemudian, mereka sudah tiba di depan pintu istana Pitsia Kiong yang sudah tidak karuhan itu. Tiba-tiba berkelebat sosok bayangan dari balik reruntuhan namun cepat sekali bayangan itu menghilang. N. Siaw Tiap dan Li Cheng Lon tertegun, mereka saling memandang dengan kening berkerut. Kakak Siaw Tiap, siapa orang itu tanya Li Cheng Lon? Entahlah, sahut N. Siaw Tiap sambil menggelengkan. Kepala, aku tidak melihat jelas bayangan itu. Gerakan orang itu amat cepat, justru mirip, karena ragu, Li Cheng Lon tidak melanjutkan ucapannya. Sesungguhnya N. Siaw Tiap juga sudah beruriga ketika menyaksikan gerakan bayangan itu. Sekarang Li Cheng Lon mengatakan begitu, ia pun segera berkata, Adik Lon, menurutmu bayangan itu mirip siapa? Aku sudah beruriga orang itu pasti kenalan kita. Menurutku, orang itu mirip Choyong. Benar, N. Siaw Tiap-Tiap mengangguk aku pun merasa orang itu Choyong. Kakak Siaw Tiap, kita tidak usah peduli siapa dia, ujar Li Cheng Lon. Adik Lon, N. Siaw Tiap mengerutkan kening, becikun bu orang amat baik, kenapa justru begitu cepat mati? Choyong yang begitu jahat, malah masih hidup segar bugar. Mari kita kejar dia agar kita tahu jelas siapa yang sebenarnya. Bagaimana? Kalau begitu, engkau tidak mau mencari barang peninggalan kakak bu lagi? Tanya Li Cheng Lon. Kita akan tinggal di sini selamanya, jadi kapanpun kita bisa kemari mencari barang peninggalan beekun bu. Cepat, kita kejar orang itu. Kalau Choyong bisa meloloskan diri, mungkin Kim Hun Toko pun bisa meloloskan diri, bukankah kita harus menuntut balas padanya? Baik, Li Cheng Lon mengangguk kalau Kim Hun Toko masih hidup, kita harus membunuhnya. Mereka berdua lalu melesat ke arah runtuhan itu, kemudian memandang ke depan. Ternyata di situ terdapat sebuah lorong yang amat panjang, tiba-tiba tampak sedikit cahaya di ujung lorong itu, tentunya sangat mencengangkan asyao tiap dan Li Cheng Lon. Kalau tiada orang, dari mana munculnya cahaya itu? Mereka berdua langsung melesat ke lorong itu, tak seberapa lama kemudian, mereka sudah sampai di ujung lorong tersebut terbelalak mereka, karena menyaksikan sebuah tempat yang aneh. Tempat itu berbentuk bulat mirip sebuah kuali besar dan sangat luas. Ketika menyaksikan tempat itu, Li Cheng Lon berseru. Kakak Syao Tiap, aku sudah tahu. Tanda petik. Adik Lon Syao Tiap heran, engkau tahu apa? Tempat ini adalah sebuah telaga besar karena airnya sudah habis mengalir ke bawah, maka jadi begini, Li Cheng Lon memberitahukan. Benar, Syao Tiap manggut-manggut. Pada waktu bersamaan, terdengarlah suara seseorang di dasar telaga itu, karena dalam dan gelap, sehingga Nasyao Tiap dan Li Cheng Lon tidak dapat melihat jelas dasarnya. Di sini suara orang yang ada di dasar telaga, tampak pula sedikit cahaya. Nasyao Tiap dan Li Cheng Lon langsung memandang ke arah cahaya itu, namun cahaya itu sudah padam, maka mereka berdua tidak dapat melihat apapun. Adik Lon, mungkin orang yang kita kejar itu berada di dasar telaga, ujar Nasyao Tiap. Mari kita ke sana. Baik, Li Cheng Lon mengangguk. Mereka berdua mulai turun ke dasar telaga, suasana tetap gelap sehingga mereka tidak dapat melihat apa-apa. Adik Lon pesan Nasyao Tiap. Hati-hati dan berjaga-jagalah terhadap serangan gelap. Ya, Li Cheng Lon mengangguk mereka mulai turun lagi ke bawah. Berselang beberapa saat kemudian, mereka sudah menginjak dasar telaga tersebut, namun tetap tidak dapat melihat apapun. Sungguh mengherankan. Padahal ketika mereka masih berada di atas, mereka mendengar suara orang, bahkan juga melihat sedikit cahaya, namun saat ini, setelah mereka berada di dasar telaga yang sudah kering itu, justru tidak menemukan apapun. Adik Lon, menurutmu kemana orang itu? Tanya Nasyao Tiap. Mungkin di sini terdapat jalan rahasia, orang itu telah pergi melalui jalan rahasia, jawab Li Cheng Lon menduga. Kalau begitu, Nasyao Tiap memungut dua buah batu kecil, lalu dilapnya sampai kering dengan baju luarnya, setelah itu, ia pun menggosok-gosokkan kedua buah batu hingga memerikkan bunga api. Bunga api itu menerangi dasar telaga, Nasyao Tiap dan Li Cheng Lon melihat sebuah pintu batu di depan sana, pintu batu itu terbuka sedikit di atasnya terdapat ukiran berupa huruf. Karena bunga api itu telah sirna, maka suasana itu tempat itu kembali menjadi gelap, sehingga Nasyao Tiap dan Li Cheng Lon tidak dapat membaca huruf-huruf itu. Nasyao Tiap segera menggosokkan kedua batu itu lagi, bunga api pun terperik lagi, sehingga mereka dapat membaca huruf-huruf itu. Setelah membaca huruf-huruf itu, tertegunlah Nasyao Tiap dan Li Cheng Lon, huruf-huruf itu ternyata berbunyi Semim Sian Hou, tempal bertapa Semim. Kakak Siao Tiap, apa artinya Semim Sian Hou? Apakah di balik pintu batu itu adalah tempat tinggal Semim Sini ratusan tahun silam? Mungkin, Nasyao Tiap manggut-manggul. Kalau begitu, mari kita ke dalam melihat-lihat ajak Li Cheng Lon. Baik Nasyao Tiap mengangguk. Mereka berdua lalu menuju pintu batu yang setengah terbuka itu, namun mendadak pintu itu tertutup kembali. Blam! Nasyao Tiap terengang, dan langsung melancarkan dua pukulan ke arah pintu batu itu. Blam! Blam! Akan tetapi, pintu batu itu sama sekali tidak bergema gusarlah Nasyao Tiap. Siapa di dalam? Kalau kalian tidak segera keluar, kami akan terus menjaga di sini bentaknya. Kakak Siao Tiap, kalau kita terus menjaga di sini, bukankah kita tidak bisa melihat tempat kakak Bu mengalami kematiannya? Kalau yang ada di dalam itu Co Hyong, biar dia terkurung mati di dalam. Kakak Siao Tiap, aku mau ke PT.T. Siakyong. Kakak Bu mati penasaran, arwahnya pasti tidak bisa tenang, aku mau ke sana menemani arwahnya, ujar Li Cheng Lon. Engkau di sini saja. Baiklah Nasyao Tiap mengangguk tapi di sini tidak ada makanan, maka engkau harus membawakan aku makanan. Ya, Li Cheng Lon manggut-manggut setiap hari aku pasti mengantar makanan kemari. Usai berkata begitu, Li Cheng Lon memanjat ke atas. Tak seberapa lama kemudian, ia telah sampai di atas, lalu melalui lorong yang gelap itu kakinya terus melangkah menuju istana Pitsia Kiong. Ketika hampir mencapai tempat reruntuhan itu, tiba-tiba ia mendengar suara blam. Li Cheng Lon terkejut bukan main dan langsung berhenti, ternyata ada dinding batu yang roboh. Gadis itu menarik nafas lega lalu melanjutkan perjalanannya, berselang beberapa saat kemudian, ia sudah berada di tengah-tengah reruntuhan di bawah sinar rembulan. Ia melihat sesuatu yang bergemerlapan begitu melihat benda yang bergemerlapan itu, melelahlah air matanya. Ternyata benda yang gemerlapan itu dinding kaca yang telah runtuh. Tempo hari ia menyaksikan B.E. Kun Bu dibakar sampai mati melalui dinding kaca itu, maka seketika juga terbayanglah semua kejadian itu. Kakak Bu. Kakak Bu sungguhkah aku tidak bisa bertemu denganmu lagi Gumam Li Cheng Lon dengan air matu berderai-derai. Usai bergumam, ia pun mulai mencari-cari di sekitar dinding kaca itu, sesaat kemudian, ia melihat sehelai pakaian tertindih sebuah batu. Pakaian itu mirip pakaian B.E. Kun Bu. Begitu menemukan pakaian itu, hatinya merasa gembira berampur duka. Cepat-cepat ia membungkukan badannya lalu menarik pakaian itu. Kemudian ia mendekapkan pakaian tersebut di dadanya sambil menangis sedih dengan air matu berlinang-linang. Gadis itu terus menangis sedih, sehingga suara tangisnya berubah serak, entah berapa lama kemudian, barulah ia berhenti menangis. Tiba-tiba ia pun ingat, B.E. Kun Bu dibakar mati dengan pakaian ini. Kini ia telah menemukan pakaian tersebut, lalu di mana mayat B.E. Kun Bu seandainya mayat B.E. Kun Bu terbawa oleh arus air, kenapa pakaiannya berada di sini? Li Cheng Lon terus berpikir semakin memikirkan ia semakin tidak mengerti namun yakin semua ini pasti ada sebab-musabatnya. Lama sekali ia berpikir akhirnya ia mengangkat dinding kaca itu, lalu mulai mencari-cari lagi ia menemukan seutas tali juga menemukan sebuah tungku, rupanya memang di tempat itu tempoh hari B.E. Kun Bu digantung dan dibakar namun tidak ditemukan mayat B.E. Kun Bu. Li Cheng Lon menarik nafas panjang, lalu duduk di atas dinding kaca, kelihatannya ia sedang memikirkan mayat B.E. Kun Bu yang tiada itu. Walau lama sekali ia berpikir, tapi sama sekali tidak dapat memecahkan masalah itu. Perlahan-lahan Li Cheng Lon mendongakan kepala, kemudian mendadak ia terbelalak dengan mulut ternganga lebar, seakan melihat sesuatu yang amat menyeramkan. Bab kelima puluh muncul Kim Hun Toko. Kenapa Li Cheng Lon terbelalak dan mulutnya ternganga lebar? Apa yang dilihatnya? Ternyata ia melihat sosok bayangan manusia. Akan tetapi, Li Cheng Lon justru tidak peraya kalau itu manusia. Sosok itu mengenakan pakaian wanita yang tersobek di sana-sini kepalanya besar, sepasang matanya menyorotkan sinar kehijau-hijauan, wajahnya hitam dan lidahnya yang panjang terjulur keluar dari mulut. Bagaimana mungkin sosok itu manusia? Sosok itu pasti setan atau iblis. Engkau, manusia atau setan tanya Li Cheng Lon dengan suara gemetar. Itu pertanda ia ketakutan sekali namun kemudian ia ingat bahwa B.E. Kun Bu telah mati sedangkan dirinya sendiri juga memang ingin mati, lalu kenapa masih merasa takut? Karena itu, timbulah keberaniannya, ia lalu bangkit berdiri seraya bertanya. Engkau tahu di mana kakak Bu? Pertanyaan tersebut membuat sekujur badan orang itu tergetar, lalu mendadak mengayunkan tangannya melancarkan pukulan, namun pukulan itu tidak mengarah pada Li Cheng Lon, melainkan pada sebuah pilar yang berdiri di belakang gadis itu. B.A.M.M. Pilar itu roboh. Li Cheng Lon terkejut bukan main, sebab pilar itu roboh ke arahnya, sedangkan orang itu tertawa aneh, lalu sekonyong-konyong mendorong dinding kaca tempat Cheng Lon. Karena dorongan orang itu mendadak, maka Li Cheng Lon kehilangan keseimbangan badannya, sehingga terpeleset jatuh ke tempat yang agak lekuk ke dalam. Di saat bersamaan, pilar yang roboh itu mengarah kepadanya, namun pilar itu tidak menimpali Cheng Lon, sebab ia berada di tempat yang agak lekuk ke dalam itu. Hanya ia tidak bisa bergerak, karena pilar yang besar dan kokoh itu berada di atas badannya. Ah 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 Li Cheng Lon menarik nafas panjang, siapa engkau sebenarnya? Mendadak orang itu tertawa terkekeh-kekeh, begitu mendengar suara tawa itu, Li Cheng Lon terkejut. Di saat itu pula orang tersebut menjulurkan tangannya ke mukanya, ternyata orang itu memakai kedok stan. Setelah melepaskan kedoknya, orang itu tertawa dingin. Nona Li, apakah engkau tidak mengenali aku lagi sesungguhnya ketika mendengar suara tawa orang itu, Li Cheng Lon sudah menduga siapa orang yang memakai kedok setan, setelah orang itu melepaskan kedok setannya, ternyata dugaan Li Cheng Lon tidak salah, orang itu adalah Kim Hun Toko Lam Kyung Siu, majikan istana Pitsia Kyung. Hanya saja rambutnya awut-awutan, tapi tetap tampak cantik. Kim Hun Toko memandang Li Cheng Lon dengan dingin, sedangkan gadis itu menatapnya dengan matu membara dan penuh dendam. Blam! Li Cheng Lon langsung memukul pilar yang ada di atas badannya, namun pilar itu cuma bergoyang, sama sekali tidak tergeser dari badannya. Hihihi Kim Hun Toko tertawa terkekeh-kekeh. Kim Hun Toko bentak Li Cheng Lon, bantu angkat. Pilar ini, mari kita bertarung. Oh Kim Hun Toko tertawa dingin, engkau sedang bermimpi indah ya? Li Cheng Lon merupakan gadis yang amat polos, walau ia sedang besar, tapi sama sekali tidak bisa menebuskan cacian apapun, terhadap Kim Hun Toko, ia malah diam dengan wajah merah padam. Hihihi Kim Hun Toko tertawa dingin lagi, lalu melangkah pergi, beberapa langkah kemudian ia berhenti lalu sambil membungkukan badannya, kelihatannya ia sedang mencari sesuatu, berselang beberapa saat. Ia kembali lagi ke tempat Li Cheng Lon dengan membawa sebatang bambu kecil, kain putih dan tieta hitam. Li Cheng Lon menyaksikannya terheran-heran, gadis itu tidak bisa menerka apa maunya Kim Hun Toko membawa barang-barang itu kehadapannya. Nonali ujar Kim Hun Toko dingin, aku akan membantumu angkat pilar ini, namun engkau harus mengabulkan satu hal. Hal apa? Matanya Li Cheng Lon gusar. Tentu saja hal itu sahut Kim Hun Toko. Hal apa itu Li Cheng Lon terengang. Engkau harus menulis di kain putih ini Kim Hun Toko memberitahukan. Aku harus menulis apa Li Cheng Lon kebingungan. Ia mengira bahwa Kim Hun Toko sudah tidak waras. Engkau harus menulis, bahwa engkau tidak mencintai B.E. Kun Bu, karena kini engkau telah mencintai Chow Young sahut Kim Hun Toko. Serius. Eh 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 Li Cheng Lon tertegun engkau telah membakar mati kakak Bu, kenapa aku masih harus menulis begitu? Engkau tidak usah tahu Kim Hun Toko tertawa dingin. Bagaimana? Engkau mau tulis apa tidak? Li Cheng Lon tidak segera menjawab, melainkan terus memandang ke langit, lama sekali barulah berkata. Baik. Wajah Kim Hun Toko langsung berseri. Ia segera memasukkan barang-barang itu ke bawah, namun Li Cheng Lon menjegahnya. Kenapa Kim Hun Toko mengerutkan kening, mengira Li Cheng Lon batal menulis itu? Cukup kain putih saja sahut Li Cheng Lon. Tidak pakai tinta hitam? Bagaimana mungkin engkau bisa menulis ujar Kim Hun Toko heran? Aku punya akal Li Cheng Lon tersenyum getiroh Kim Hun Toko menatapnya, kemudian menyerahkan kain putih padanya. Li Cheng Lon menerima kain putih itu, lalu mendadak menggigit jari telunjuknya hingga berdarah. Kemudian dengan darahnya itulah ia menulis di kain putih. Sedangkan wajah Kim Hun Toko bertambah berserita lama kemudian, Li Cheng Lon telah usai menulis dan melipat-lipatkan kain putih itu. Aku sudah usai menulis, bantulah aku mengangkat pilar ini ujarnya. Berikan dulu kain putih itu padaku, setelah itu aku akan membantu mu ujar Kim Hun Toko. Kalau pilar ini masih menindih badanku, tidak mungkin aku bisa memberikan kain putih ini padamu ujar Li Cheng Lon. Gampang Kim Hun Toko tersenyum, julurkan saja tanganmu bersama kain putih itu, aku bisa mengambilnya. Sulit sahut Li Cheng Lon, lebih baik julurkan tanganmu kemari. Baiklah Kim Hun Toko menjulurkan tangan kanannya mengangkat sedikit pilar itu, lalu tangan kirinya dimasukkan ke bawah, cepat berikan kain itu padaku. Ketika sebelah tangan Kim Hun Toko mengangkat pilar itu, tergeraklah hati Li Cheng Lon ia harus menggunakan kesempatan tersebut untuk melepaskan diri dari tindihan pilar. Terimalah ujar Li Cheng Lon, namun tiba-tiba ia menarik tangan Kim Hun Toko, sekaligus mencengkeram urat nadinya. Bukan main terkejutnya Kim Hun Toko, ia sama sekali tidak menyangka kalau Li Cheng Lon yang berhati polos itu punya akal tersebut, ia ingin menarik kembali tangan kirinya, namun sudah terlambat, karena urat nadinya di tangannya itu telah dicengkeram Li Cheng Lon, seketika ia merasa tangan kirinya menjadi ngilu. Lam Kiong Siu seru Li Cheng Lon, kalau engkau tidak mengangkat pilar ini, kita akan mati bersama di sini. Tak mungkin Kim Hun Toko tertawa dingin, sebelah tanganku masih bebas. Tak mungkin aku akan mati bersamamu. Maksudmu tanya Li Cheng Lon tertegun. Aku masih bisa mengutungkan lengan kiriku. Nah, bukankah aku akan bebas sahut Kim Hun Toko sambil tertawa terkekeh? Kim Hun Toko ujar Li Cheng Lon, wajahmu cantik, bukankah sayang sekali apabila lengan kirimu kutung? Ucapan Li Cheng Lon yang tulus itu membuat hati Kim Hun Toko tergerak lama sekali barulah ia berkata. Kalau begitu, lepaskan cengkeramanmu apabila timbul rasa kasihan dalam hatiku, mungkin aku akan mengangkat pilar ini. Dalam hatimu tidak akan timbul rasa kasihan sahut Li Cheng Lon sungguh-sungguh. Kalau dalam hatimu masih ada rasa kasihan, bagaimana mungkin engkau tega membunuh kakakmu dengan kera membakarnya? Seandainya kakak Xiao tiap tidak melihat aku kesana, dia pasti kemari mencariku. Saat itu, dia pasti membunuhmu. Hati Kim Hun Toko tersentak wajahnya pun tampak berubah. Namun Li Cheng Lon tidak mengetahuinya. Bagaimana kera Kim Hun Toko meloloskan diri? Tentang itu akan diceritakan Nan Li. Ketika ia meloloskan diri, sama sekali tidak membawa apa-apa, hanya membawa seseorang. Kini ia kembali ke tempat reruntuhan istana, tidak lain hanya ingin mencari suatu benda yang amat penting baginya, karena khawatir orang lain belum pergi, maka ia mengenakan kedokstan. Nan Li ujarnya, kemudian seandainya aku bersedia mengangkat pilar ini, bersediakah engkau menyerahkan kain putih itu padaku? Tentu Li Cheng Lon mengangguk. Engkau tidak bohong Kim Hun Toko masih ragu. Bohong Li Cheng Lon tertawa getir, aku tidak seperti. Engkau yang suka bohong. Baiklah Kim Hun Toko berusaha mengangkat pilar itu, dan sebelah tangannya berusaha menarik Li Cheng Lon keluar. Akhirnya Li Cheng Lon berhasil keluar dari tempat itu, namun tangannya masih tetap mencengkeram uratna di Kim Hun Toko. Hei bentak Kim Hun Toko mengusar aku sudah membantumu keluar dari situ, kenapa engkau masih tetap mencengkeram uratna diku? Kim Hun Toko Li Cheng Lon tertawa dingin, aku cuma berjanji menyerahkan kain ini padamu, tapi tidak berjanji akan melepaskan cengkeramanku kan. Betapa gusarnya Kim Hun Toko, air mukanya pun langsung berubah hebat mendadak. Ia mengayunkan lengan kanannya ke arah Li Cheng Lon, kelima jarinya terbuka di atas kepala gadis itu, maksudnya ingin mencengkeram kepalanya.